Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu Central Limit Theorem dan kegunaannya disini kita akan membahas buktinya secara matematikally secara matematis kita buktikan bahwa Central Limit Theorem ini benar-benar berlaku disini kita mulai sesuai dengan asumsi awal yaitu bahwa adalah x1, x2, sampai xn adalah random variable independent dan berdistribusi identik dengan min, mu, sodan 0, dan variansi yang diketahui sigma x2 dan fungsi pembangkit moment moment generating function mx disini kita akan menggunakan moment generating function, fungsi pembangkit moment untuk membuktikan bahwa Central Limit Theorem ini berlaku misalkan kita menuliskan SN jumlah dari n itu adalah sama dengan sum dari x1 sampai xn jadi artinya ini rata-rata tapi belum kita bagi jumlah nnya dan Zn disini adalah SN dibagi akar dari n sigma x2 sehingga dari teorema pembangkit moment karena fungsinya itu adalah independent karena random variable itu adalah independent dan berdistribusi identik maka dari itu moment generating function dari SN itu adalah mx pangkat n jadi perkalian karena dia independent maka mgf nya adalah perkalian dari masing-masing random variable nya itu dan MZ T itu ya sudah kita ganti saja kita hitung momentnya itu dalam T per sigma x akar n ya ya dengan terema taylor yaitu mengubah suatu fungsi menjadi bentuk polinomial nya kita bisa menuliskan mx ke s atau moment ke s itu adalah moment ke 0 ditambah s dikali moment turunan moment ke 0 ditambah setengah s2 dikali turunan kedua dari moment ke 0 ditambah error s disini suku selanjutnya kita sebut sebagai error ke s ya dengan error s ini per s kuadrat itu akan mendekati 0 jika s nya mendekati 0 ya kita ketahui dari definisinya moment ke 0 itu adalah 1 dan dengan expected value dari x ke i ini adalah 0 dan varian c x i ini adalah sigma x kuadrat kita bisa dapatkan turunan pertama dari moment pertama adalah 0 ya expected value itu sendiri dan turunan kedua dari moment pertama itu moment kedua itu adalah sama dengan sigma x kuadrat ya sama dengan varian sinya turunan pertamanya jadi min nya turunan keduanya jadi varian sinya sehingga mx s kita bisa tuliskan ulang jadi 1 ditambah sigma x kuadrat per 2 dikali s kuadrat ditambah error s lalu kita masukkan s nya tadi dengan t per sigma x akar n yang sesuai di awal maka kita mendapatkan saat n tak hingga s nya itu 0 mendekati 0 ya n nya tak hingga maka s nya akan mendekati 0 dan kita tuliskan ulang yang ini mx s ini jadi mz n untuk t fungsi momen t itu sama dengan 1 ditambah sigma x kuadrat per 2 s nya juga kita ganti t per sigma x akar n kuadrat ditambah en pangkat n karena ada n buah ya lalu sama dengan 1 ditambah t kuadrat per 2 n ditambah en ini penyederhanaannya ya bentuknya seperti itu yang kita ketahui n sigma x kuadrat en per t kuadrat itu akan mendekati 0 saat n nya mendekati tak hingga ya nah dari teorema limit ya bentuk limit seperti ini bisa kita sama dengan e pangkat a ya bentuk limit 1 plus a per n pangkat n itu akan sama dengan e pangkat a sehingga didapat bentuk limit a hingga untuk moment generating fungsinya central limit theorem ini punyanya central limit theorem itu adalah berbentuk e pangkat t kuadrat per 2 ya ini dengan penurunan yang tadi kita dapatkan mz nt adalah bentuknya seperti ini kalau kita limitkan akan didapat hasil e pangkat t kuadrat per 2 seperti yang sudah diketahui bentuk e pangkat t kuadrat per 2 ini merupakan moment generating function untuk distribusi normal baku ya nah tentunya mgf ini yang sudah kita pelajari juga di bab sebelumnya adalah mendefinisikan suatu distribusi secara unik jadi gak mungkin 2 distribusi mempunyai 1 mgf ya gak mungkin gak mungkin 1 mgf pasti 1 mgf itu pasangan sama 1 distribusinya sehingga karena kita sudah dapatkan limit dari z nt ini atau sn tadi ya maka bisa kita buktikan bahwa untuk n yang besar untuk m mendekat kita hingga z n akan konvergen ke distribusi normal baku ya itulah bukti central limit theorem jadi penjumlahan nilai-nilai random sampling tadi kalau kita jumlahkan itu pasti akan konvergen ke distribusi normal yang mana kalau kita normalisasikan dengan sigma z per akar n eh sigma x per akar n maka dia akan konvergen ke distribusi normal baku ya itulah buktinya selamat menikmati